Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta Nah, di video kali ini aku akan membuat bakso ayam blender sendiri yang enak, kenyel dan juga anti gagal ya Bakso ayam yang kali ini aku buat menggunakan setengah resep ya Dan ini juga cara pembuatannya sangat mudah dan gampang sekali ya Nah, tentunya teman-teman ingin tahu bagaimana cara aku membuat bakso ayam dengan blender sendiri Sekarang yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahannya ya Untuk bahannya telah aku siapkan, ini daging ayam bagian dada kurang lebih 500 gram atau setengah kilo ya Kemudian ada 8 sendok makan tepung tapioca Dan ini ada batu es atau es batu kurang lebih setengah gelas yang telah dihancurkan 1 putir telur ayam bagian putihnya saja ya 3 siung bawang putih yang telah digoreng Selanjutnya ini ada garam dan juga merica Dan ini ada baking powder secukupnya ya Kita ambil kurang lebih setengah sendok teh Langkah pertama, kita akan potong-potong kecil daging ayam Nah, ini tujuannya nanti untuk mempermudah kita dalam menghaluskan daging ayam ya Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah Kita lanjut untuk potong daging ayam Nah, kita akan lakukan hingga selesai ya Karena disini kita menghaluskan daging ayam ini menggunakan blender sendiri Sebaiknya jangan sampai masuk bagian kulit atau lemak ya teman-teman Nah, ini daging ayamnya telah selesai kita potong-potong Langkah selanjutnya kita akan masukkan ke dalam blender Nah, ini karena kita membuatnya dengan menggunakan blender sendiri Ini sangat mudah kita masukkan ke dalam chopper ya Karena ayamnya sudah menjadi potongan-potongan kecil Selanjutnya kita masukkan es batu Dan kita haluskan sebentar ya Selanjutnya kita masukkan putih telur Lalu kita masukkan juga bawang putih goreng Ini banyaknya 3 siung ya Dan kita haluskan kembali Langkah terakhir kita akan masukkan 8 sendok makan tepung tapioca Setengah sendok teh baking powder Dan garam juga lada bubuk ya Nah, tadi baking powdernya telah aku campurkan bersama dengan tepung tapioca ya Untuk garam dan juga lada bubuk disesuaikan juga dengan selera ya Boleh ditambah juga dengan gula pasir atau penyedap rasa Tergantung dengan selera teman-teman juga ya Kita haluskan kembali Nah, ini dia teman-teman Adonan dari bakso ayamnya Telah terlihat seperti ini ya Adonan ini padat, lembut Dan ini sudah pas ya Sangat mudah nantinya Kita bentuk menjadi bulatan-bulatan bakso ya Kemudian adonan ini Akan kita pindahkan ke dalam wadah yang cukup besar ya Nah, ini adonannya Siap kita bentuk menjadi bulatan-bulatan bakso Sebelumnya aku telah mendidihkan air Nah, setelah air mendidih Kita kecilkan api ya Bagian apinya sangat kecil sekali Kemudian kita akan mulai membentuk bulatan-bulatan bakso Pastikan api dari kompornya jangan besar ya teman-teman Cukup kecil saja Nah, untuk ukuran dari bulatan-bulatan bakso Disesuaikan juga dengan selera ya Ini aku menggunakan tangan secara langsung ya Teman-teman boleh menggunakan sarung tangan Nah, pastikan tangannya telah dicuci bersih ya Kita lakukan untuk membentuk bulatan-bulatan bakso ini Hingga selesai Bila adonan bakso telah selesai Kita bentuk bulatan-bulatan Langkah selanjutnya Kita akan nyalakan kembali kompor Kita biarkan hingga mendidih ya Jangan diaduk-aduk Biarkan bulatan bakso ini mengapung Itu menandakan nanti sudah mateng Nah, bulatan bakso ini sudah mengambang atau mengapung Ini sudah mateng Siap untuk kita angkat Selanjutnya Siapkan air yang telah berisi Ais batu atau air dingin Lalu kita masukkan bakso yang telah kita buat tadi Ke dalam air es atau air dingin ya Nah, ini baksonya telah dingin Dan juga terlihat dan terasa empuk sekali ya teman-teman Ini akan kita pindahkan ke dalam wadah Kita tiriskan Untuk tingkat ketahanannya Baksu ayam ini juga memiliki tingkat ketahanan yang cukup lama ya Artinya tidak mudah basi Dan lebih lama lagi Bila kita masukkan ke dalam kulkas atau freezer ya Bakso ayam kita sudah jadi Dan siap untuk kita hidangkan Untuk penyajiannya Kita akan rebus dengan menggunakan kuah bumbu ya Taburi daun sop Dan juga taburi bawang goreng Nah, sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini Semoga resep kali ini menginspirasi dan bermanfaat Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya Tetap selalu bersama aku Mami Cinta Sampai jumpa